Pemirsa untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, Polres Tabalong bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Hikun menggelar vaksinasi di Gedung Sarabakawa Tanjung pada 10 Februari 2022. Vaksinasi ditujukan untuk seluruh kategori sasaran vaksin baik untuk masyarakat umum, lansia, anak-anak, hingga masyarakat yang ingin mendapat dosis ketiga atau booster. Vaksinasi yang digelar Polres Tabalong ini menyediakan jenis vaksin Sinopak untuk anak-anak, Vivizer, dan AstraZeneca untuk lansia dan umum. Vaksinasi yang digelar Polres Tabalong ini menyediakan jenis vaksin Sinopak untuk anak-anak, Vivizer, dan AstraZeneca untuk lansia dan umum, serta booster. Petugas menargetkan sebanyak-banyaknya warga untuk dibaksin dalam kegiatan ini. Pelaksanaan vaksinasi mendapatkan antusias dari masyarakat, salah satunya Ahmad Hidayatullah, pelajar yang duduk di kelas 3 SD. Ia rela datang jauh dari desa Tantaringin untuk dipaksinasi. Ia pun mengaku senang sudah dipaksinasi dan merasa lebih aman untuk sekolah. Ada kaptur, ada sakit. Kayak perasanya? Kayak umum sakit di kubet, pemasah pada di basuntai. Selain pelajar, vaksinasi juga diikuti lansia, salah satunya Suparto. Ia mengaku tertarik dipaksin agar terhindar dari paparan COVID-19, serta mengikuti ancuran pemerintah. Supaya kita ini mengikuti program pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi, karena telah mengikuti vaksinasi, Polres Tabalong menyerahkan bingkisan hadiah kepada masyarakat yang dipaksinasi. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.